Berikut ini adalah klasemen sementara MotoGP setelah race GP Portugal 2022 yang baru saja berlangsung Quartararo naik ke urutan pertama 69 poin sama dengan poin dari Alex Rins 69 Dan di urutan ketiga ada Alex Fergaro 66 poin Di urutan keempat ada Enea Bastian ini 61 poin Joan Zarco di urutan kelima 51 poin Joan Mir 46 poin Brad Binder 42 poin Dan di urutan keelapan ada Miguel Oliveira 39 poin Dan Jack Miller 31 poin Di urutan sepuluh ada Bang Naya 31 poin Mark Marquez 31 poin Paul Espargaro 30 poin di urutan 12 Jorge Martin 28 poin Dan Maverick Pinyales 25 poin di urutan yang keempat belas Dan di urutan kelima belas ada Morbidelli 17 poin Luka Marini 14 poin Alec Marquez 13 poin Nakagami 12 poin Dan Marco Bezeski di urutan 19 8 poin Dan menjadi sejauh ini Rocky terbaik yang ada di urutan 19 Sejumlah 8 poin Diikuti oleh Dovi 8 poin di urutan 20 Darin Binder 6 poin Dan Remy Gardner 3 poin Dan beberapa pembalap yang masih 0 poin Yaitu Raul Fernandez dan Fabio Di Gian Antonio Dan Remy Gardner 3 poin Dan Remy Gardner 3 poin di urutan 19 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 Dan Remy Gardner 3 poin di urutan 19